Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah perjuangan Hasan Tiro mengobarkan semangat ideologi gerakan Aceh Merdeka penuh intrik dan warna-warni kehidupan. Hasan Tiro yang saat itu sudah menjadi orang sukses, namun ia meninggalkan segala kemewahan dan memilih pulang ke Aceh untuk bergerilya bersama pengikut setianya. Ternyata hampir selalu ada alasan sejarah pada setiap tindakan Hasan Tiro. Berawal dari pembunuhan masal yang dilakukan oleh tentara pemerintah Indonesia di kawasan Lepung Aceh Besar, insiden itu dikenal sebagai tragedi Pulau Cot Jempa, membuat Republiken Sejati yang saat itu bekerja di Dinas Penerangan Delegasi Indonesia kembali ke Aceh tahun 1975. Setahun kemudian, setelah mendapatkan sejumlah pengikut, Hasan Tiro mendeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimon, Pidi, pada tanggal 4 Desember tahun 1976. Tak banyak yang tahu mengapa tanggal 4 Desember ia pilih sebagai tanggal deklarasi gerakan Aceh Merdeka. Ternyata, momentum itu dipilih untuk mengenang tanggal pemakaman Tengku Maat Ditiro bin Tengku Mat Amin, cucu Tengku Cik Ditiro yang meninggal pada tanggal 3 Desember tahun 1911 akibat ditembak serdadu Belanda. Tengku Mat Ditiro mengikuti jejak ayahnya, Tengku Mat Amin, yang juga lebih memilih mati syahid pada tahun 1896, ketimbang menyerah kepada penjajah, Belanda. Untuk mengenang peristiwa bersejarah itulah, sehingga Tengku Hasan Tiro memilih tanggal 4 Desember sebagai tanggal deklarasi gerakan Aceh Merdeka. Agar tidak hilang ditelan masa, hingga saat ini setiap tanggal 4 Desember masih diperingati oleh rakyat Aceh dalam momentum Milat Gam.